Halo sahabat setia sinetron, bida dari surgamu dimanapun anda berada kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kabar informasi terbaru dari sinetron, bida dari surgamu yang tayang malam ini di adegan awal kita pun diperlihatkan nampaknya kali ini mama lauja yang sangat sudah bikin fanik karena saat itu mama lauja sempat terkejut melihat sim card di handphonenya menghilang dan lauja pun bertanya kepada namira karena hanya namiralah yang mengetahui bahwa dirinya memiliki handphone lain untuk menghubungi sakina tetapi namira membantah bukan dirinya yang mengambil kartu sim card tersebut lauja tetap ngotot jika namiralah yang mengambil sim card handphone miliknya tersebut di satu sisi namira mencurigai fadil yang sudah mengambil kartu sim card milik lauja fadil pun mengaku jika dirinya lah mengambil kartu sim card milik ibu kandung sakina namira pun sok dan kaget ketika fadil mengetahui jika ibu kandung sakina adalah mama lauja dan tentu perihal ini membuat dari ibu lauja pun sangat begitu geram karena saat ini fadil pun sudah mengetahui rahasia besar yang dimiliki oleh lauja sendiri laki-laki itu mengatakan kepada namira jika dirinya sudah mengetahui semuanya termasuk ketika namira hanya berpura-pura lupa ingatan sementara itu terlihat lauja yang sedang mengangkat telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya di tempat lain fadil beserta ibunya kedatangan seorang tamu wanita dengan menggunakan baju berwarna biru angel yang sedang bersama dengan denis mengatakan jika penyakit tumor sakina sudah sangat begitu mematikan namira yang sudah mengetahui jika sakina sakit justru malah ingin istri denis itu cepat-cepat mati dan tentunya ini adalah kabal buruk bagi kita para pecinta sinetron bida dari surgamu lalu bagaimanakah alur cerita sinetron bida dari surgamu kedepannya ya guys tentunya akan sangat semakin penasaran lagi yuk simak videonya sampai selesai namun sebelum lanjut ke pembahasan dan kalur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron bida dari surgamu dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan bida dari surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas nah guys di episode sebelumnya kita pun mari kita melihat terlihat sakina, denis, dan juga angel tengah berbincang di depan mobil denis menasehati angel jika sudah memiliki suami maka dirinya harus bisa seperti sakina yang selalu perhatian dengan dirinya tanpa diketahui ketiganya ada fadil yang mengintip pembicaraan mereka bertiga ia masih bertekad jika sakina akan menjadi miliknya disatu sisi kita pun melihat lagi Andrew yang baru pulang bekerja dengan membawa bunga serta hadiah untuk namira guys disitulah Andrew juga sempat mengatakan kepada namira ia pun merasa terkejut dan kaget setelah ia sesampai di kamar namun namira pada saat itu tidak ada di kamar karena saat itu namira pun menyusul ke tempat kerjanya dari denis dia pun sempat mengintip perbincangan antara sakina begitu juga dengan angel dan hal inilah yang tidak mungkin bisa dipungkiri ketika melihat sosok namira yang memang tidak akan pernah bisa menghapuskan dan obsesinya tersebut untuk supaya bisa mendapatkan suami dari sakina dan disini juga kita pun diperlihatkan ya guys nampaknya kali ini datanglah sosok ibu-ibu yang memang nampaknya fadil pun sudah merencanakan sesuatu untuk supaya bisa mengelabui dari seorang ibu lahuja nampaknya fadil disini berantusias untuk merancang sebuah rencana agar supaya sakina pun disini terjebak dan masuk ke dalam perangkap milik fadil begitu juga dengan ibu putri yang nampaknya mereka saat ini masih saja merahasiakan sesuatu untuk supaya bisa mendapatkan kembali sakina dalam pelukanya nah guys pada episode kali ini kita pun melihat bahwasannya ada seorang ibu-ibu yang nampaknya kali ini dia pun berpura-pura tugasnya untuk supaya bisa menjadi sosok ibu kandung dari sakina dan apakah nantinya sakina pun akan percaya ya guys karena saat itu fadil pun sempat mengambil simkat milik ibu lauja yang sempat disembunyikan karena ibu lauja sendiri disini berpikir kalau simkat tersebut diambil oleh namira untuk dijadikan salah satu kunci untuk supaya bisa membuka rahasia aib dari ibu lauja sendiri dalam sebuah adegan cuplikan trailer tadi sore juga kita pun diperlihatkan ya guys adanya fadil yang saat itu sempat senyam senyum karena saat ini ia pun memegang sebuah kunci besar area serahasia yang memang dimiliki oleh ibu lauja untuk supaya bisa memperalat ibu lauja dan tentunya rahasia ibu lauja bukan satu orang saja ya lainkan fadil yang saat ini sempat mengetahui siapakah ibu kandung dari sakina dan tentu hal ini membuat ibu lauja pun semakin geram kalau saat ini fadil pun berpura-pura sebagai sufir pribadi milik famario agar supaya dirinya bisa mengorak-ngorek informasi tentang kebenarnya bahwasannya ibu lauja adalah ibu kandung sakina dan pada akhirnya fadil pun disini sudah mengetahui semuanya ketika perbincangan ataupun percekcokan diantara namira begitu juga dengan ibu lauja tentu fadil pun disini sangatlah begitu licik karena ia pun disini ingin memperdayakan ibu lauja agar supaya ibu lauja disini menyerahkan sakina untuk dirinya nah guys disini juga terlihat namira juga mengancam sakina jika berani menyentuh denis ia juga melanjutkan pembicaranya bahwa sakina juga tidak lama lagi akan segera mati akhirnya angel pun angkat bicara yang sedang pergi dengan denis ke pemakaman mengatakan jika sakina mendengindap penyakit tumor otak dan tentu disini juga sakina sempat memberitahu lagi kepada denis agar supaya denis bisa bertahan dan bisa mengeklaskan kepergian dari sosok sakina guys apakah ini mungkin adalah detik-detik sakina syuting terakhir di dalam sinetron beda dari surgamu ya guys karena saat ini kita pun merasa kasihan bahwasannya sakina saat ini telah mengidap penyakit yang sangat begitu mematikan mudah-mudahan ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan dan menjat pun akan datang kepada sakina ya guys dan kita tunggu nantikan lanjutan ceritanya nanti malam tribulasi bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati